selamat datang di channel Farid Clarity disini saya mempunyai PCB atau pesanan PCB dari PCBWay berupa PCB Mini Inverter ini Mini Inverter jumlahnya 10 piece dengan warna yang saya pesan yaitu warna kuning di belakangnya sudah ada logo kemudian jalurnya sudah saya pasang bottom stop supaya jalurnya tidak tertutupi oleh solder mask kita buka ini adalah bagian atas bagian komponen-komponennya sudah terlihat sangat sederhana untuk kualitas PCB nya sangat bagus sekali sangat cernih sangat celing banget sangat istimewa kualitasnya bagaimana cara mendapatkan PCB ini oke kita lanjut cara pesannya berikut ini buka situs PCBWay.com karena saya pakai ponsel jadi saya akan aktifkan fitur desktop ya disini sudah jangan lupa untuk login dulu klik PCB online quotes lalu quick order PCB nah disini sudah tampil tambahkan file gerber atau upload file gerber yang siap upload nah ini contohnya setelah selesai atur parameternya saya disini pesan untuk 10 piece kemudian warnanya warna kuning ya nah setelah itu masuk ke bagian pembayaran disini pilih negaranya saya pilih negara Indonesia dengan courier DHL sekitar 17 dolar dan bea cetak 5 dolar setelah itu setelah itu setelah itu nah disini ada sudah siap oke kembali ke perakitan disini sudah saya siapkan komponen-komponen untuk mengisi rangkaian mini inverter ini nah disini sudah siap terisi dan nilai komponennya sudah sesuai pertama yang akan dimasukkan dulu adalah komponen yang berbaring atau kecil atau di bawah misalnya disini ada dioda dan resistor oke jadi kenapa harus yang berbaring dulu karena kalau yang tegak dulu nanti susah akan memasukkan komponen yang berbaring disini ada dioda dimasukkan dulu dioda kemudian sisanya ada beberapa resistor dulu ya oke selamat menikmati nah seperti inilah kira-kira hasil akhirnya nanti setelah dipasangkan semua komponen-komponennya sebelum itu kita solder dulu kita solder dulu semua komponen-komponennya sehingga semuanya atau rangkaian ini siap digunakan rangkaian ini bisa digunakan untuk keperluan darurat misalnya untuk saat mati listrik atau juga bisa untuk menyolder dan lain sebagainya keluaran dari mini inverter ini dapat mencapai 300 volt 300 volt DC ini sama dengan tegangan yang telah disarakan dari listrik 220 volt AC nah rangkaian sudah selesai disolder dan seperti inilah hasilnya sangat kecil rapih namun bertenaga ini mampu menyalakan lampu pijar lampu neon dan lampu led berdriver oke kita pasang untuk jalur baterai dan juga jalur untuk keluaran yang bisa digunakan untuk keperluan yang kita butuhkan rangkaian investor ini meskipun kecil namun sangat efisien saat tidak ada beban ini hanya mengonsumsi harus sekitar 60 milliampere jadi bisa dimaksimalkan untuk kekuatan baterai yang digunakan untuk keperluan darurat oke sudah selesai pemasangan kabel kini kita sambungkan ke baterai sebelum itu saya siapkan dulu lampu pijar disini lampu pijarnya yang saya punya adalah kekuatannya sekitar 75 watt saya akan tes dengan lampu pijar 75 watt oke saya sambungkan kabel-kabel menuju lampu oke setelah itu saya sambungkan juga untuk ke power supply atau baterai nah setelah tersambung dia tidak langsung nyala karena ada yang harus dipasang yaitu jumper saya pasang jumper disini jumper disini bisa digunakan untuk saklar karena jumper ini memutus aliran untuk PWM jadi ringan untuk saklar akan awet oke seperti inilah hasilnya setelah saya coba menyalakan lampu 75 watt disini saya mempunyai lampu led led berdriver jadi saya akan menyalakan sekaligus lampu pijar 75 watt beserta dua lampu led berdriver oke kita pasang dulu kabel-kabel menuju menuju lampu led akan dipasang secara paralel jadi nyala bersama lampu 75 watt beserta lampu pijar 75 watt beserta lampu led oke saya sambungkan dulu kabel-kabelnya kunci sukses dari inverter ini adalah terletak pada kecocokan frekuensi yang digunakan beserta kelilitan induktor jadi kalau induktor pas maka efisiensinya sangat tinggi ini sudah selesai kita akan menyalakan nah ini semuanya nyala nyala terang maksimal sini kelihatan seperti redup padahal sebenarnya ini adalah dari otomatis kamera ya jadi sebenarnya ini sangat terang terang sekali ini terangnya maksimal kita 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 coba ini karena otomatis kamera jadi menyesuaikan nah sebenarnya ini sangat terang ya ini kita sambung lagi dengan lampu pijar dan saya sambungkan lagi nah ini sangat terang oke nah itulah rangkaian mini inverter yang saya buat sangat kecil namun bertenaga oke sekian dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video terbaru sejak